Pemirsa untuk mengetahui situasi banjir di Porong Sidoarjo, Jawa Timur sudah bergabung bersama kami Anjung Purbawi. Anjung seperti apa dampak dari banjir yang terjadi di Porong, Jawa Timur saat ini? Rizka dan pemirsa saat ini saya berada di banjir yang lokasinya berada di Jalan Raya Porong Sidoarjo. Dan saat ini kondisinya memang semakin parah, ketinggian banjir di kawasan ini mencapai 80 cm. Akibatnya semua aktivitas di sepanjang jalur Raya Porong Sidoarjo lumpuh total. Beberapa penjual makanan yang berada di pinggir atau di seberang tanggul Porong Sidoarjo juga pagi hari tadi mulai mengungsikan barangnya karena lokasi mereka berjualan mulai terendam banjir. Banjir ini juga merendam rel kereta api yang berada di sepanjang kawasan Porong Sidoarjo. Beberapa kali kami melihat kereta pemeliharaan rel kereta api juga mulai memeriksa kondisi terakhir rel kereta api yang berada di kawasan ini. Selain itu hal ini juga berimbas kepada para pengguna kereta api yang akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Banyuwangi atau Surabaya menuju Malang dan sebaliknya mengalami keterlambatan jam keberangkatan. Dan saat ini pemirsa seperti yang terlihat di belakang saya juga nampak ada truk yang berhenti di tengah Jalan Raya Porong karena memang terjebak kondisi banjir yang cukup dalam sehingga tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Kemudian juga terlihat anak-anak mulai bermain di lokasi banjir yang berada di Jalan Raya Porong Sidoarjo ini. Ada beberapa pengguna jalan yang tadi kami sempat melihat sebenarnya mereka mau melalui jalur ini namun akhirnya putar balik akhirnya memilih menggunakan jalur arteri yang telah disiapkan dan dampak dari banjir Porong Sidoarjo ini juga terjadi kemacetan arus lalu lintas dari Malang menuju Surabaya kurang lebih mencapai 5 km. Demikian Rizka dan pemirsa terkait perkembangan dan kondisi terbaru banjir Jalan Raya Porong Sidoarjo. Kembali ke studio Rizka. Baik Anjung Purbawi kami nantikan terus informasi terbaru dari Anda di Porong Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.